Halo, jumpa lagi dengan saya, Jana Bicara, peternakan dan pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang buah cipulukan. Buah bulat yang disemukai daun seperti burung ini, dulu sering tumbuh liar di persawahan atau di pinggir jalannya. Tak heran bila buah ini sering dijumpai, tapi begitu diabaikan. Tumbuhan yang dulu dianggap gulma ini sebetulnya sudah banyak dikenal-gulma di seluruh milah Indonesia. Tak heran, buah cipulukan punya banyak seputar. Tumbuhan yang bernama latin, Tisalis Angulata L ini juga dikenal sebagai cacendet di Jawa Barat, kecaplokan di Bali, dan leletokan di Minahasa. Dan harga jualnya pun amazing, guys. Gak main-main, di sualayan bisa mencapai 250-500 ribu per kilogramnya. Wow, mahalnya harga buah cipulukan ini tentu bukan tanpa sebuah pasiennya. Ternyata buah ini bermanfaat menembuhkan penyakit. Satu ya, ekstrak cipulukan menginduksi opoptosis atau kematian pada sel kanker payudara. Ya, ini sudah di berbagai negara juga sudah mengaplikasikannya ya. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada penelitian yang dilakukan terkait kasihan buah ini. Salah satunya adalah datang dari Cancer Chemo Prevention Research Center Farmasi Universitas Gajah Mada atau UGM. mengenai hasilnya terhadap kanker payudara. Dan hasilnya ekstrak cipulukan membomongi induksi apoptosis atau kematian pada sel kanker payudara. Wah, luar biasa ya, guys. Dikira gulma ternyata banyak juga manfaatnya ya, guys. Oke? Cukup sekian dulu mungkin video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe-nya ya. Terima kasih.